Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa berprestasi. Allahu Akbar. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Taukah kamu perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam? Pada wajana di bawah ini. Nah, untuk kalian bisa mengetahui jawaban tersebut, siapkan buku di LKS kalian halaman 91 atau buku paket halaman 175 dan 176. Pada bacaan tersebut telah dijelaskan bagaimana seorang petani dalam memproses atau membuat garam. Kalian bisa mengamati apa yang dilakukan oleh petani garam tersebut. Kira-kira bagaimanakah proses pembuatan garam itu? Proses pembuatan garam dimulai dengan pembuatan tambak-tambak. Kemudian, melakukan penyulingan air laut untuk dialirkan ke tambak yang telah dibuat. Lalu, jemurlah air laut pada tambak tersebut agar menguap. Apabila kita menginginkan gumpalan garam mengumpal tebal, maka airnya ditambah lagi. Setelah itu, tunggulah selama kurang lebih 210 hari atau 7 bulan agar bisa menghasilkan garam yang sempurna. Kemudian, garam siap dipanen dan dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium. Mereka yang membuat garam atau pembuatan garam itu merupakan memanfaatkan salah satu jenis perubahan wujud, yaitu dari benda cair menjadi benda padat yang menyerupai kristalan berupa kristalan garam. Biasanya, pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di pesisir pantai. Proses pembuatan garam, kesimpulannya yaitu air disuling ketambah, kemudian dijemur agar menguap, ditambah lagi airnya agar kristalan tebal, tunggu selama 210 hari atau 7 bulan, kemudian baru bisa dipanen. Setelah dipanen, dijual ke pabrik, nanti akan diberi zat iodium. Demikianlah anak-anak dalam proses pembuatan garam. Selain pembuatan garam, kalian juga dapat mempraktekan perubahan wujud dengan membuat gula li. Gula li adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gula li, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan. 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, pewarna makanan, dan tusuk sate. Cara membuat. Campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gula li tersebut sudah boleh dibentuk dan lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, dalam pembuatan gula li, tadi terdapat perubahan wujud dari padat menjadi cair. Setelah cair menjadi membeku. Kalau dalam proses pembuatan garam dari cair, setelah itu dikeringkan, mengalami pengkristalan dan menjadi putiran garam atau menjadi benda padat. Dalam membuat gula li, kalian bisa menerapkan sikap bersatu termasuk dengan kakak, adik, ataupun anggota keluarga yang lain. Nah, berilah tanda cintang pada gambar berikut, gambar yang menunjukkan sikap yang bersatu dalam keluarga. Nah, ini menyapu sendiri dengan bermain dengan anak. Manakah yang menunjukkan sikap bersatu? Yaitu bermain. Kemudian, mencuci piring dengan menonton TV. Manakah yang menunjukkan sikap bersatu? Ya, betul. Mencuci piring. Sekarang menjemur pakaian dengan bermain dengan kakak. Manakah yang menunjukkan sikap bersatu? Bermain dengan kakak. Kemudian, bermain boneka sendirian dan mencuci motor dengan ayah. Manakah yang menunjukkan sikap bersatu? Yaitu, mencuci motor. Ingatkah kamu tentang satuan waktu? Satu jam, berapa menit? 60 menit. Satu menit, 60 detik. Satu jam, 3600 detik. Nah, perhatikan soal berikut ini. Satu jam 45 menit, sama dengan 60 menit, ditambah 45 menit, sama dengan 105 menit. Soal nomor dua. Dua jam 50 menit. Dua jam, kali 60 menit, sama dengan 120 menit. 120 menit, ditambah 50 menit, sama dengan 170 menit. Soal nomor tiga, 214 menit. Berapa jam? Caranya, 214 menit, dibagi 60, sama dengan tiga jam. Sisanya, 34 menit. Jadi, tiga jam, 34 menit. Sekarang soal berikutnya, 330 menit. Caranya, 330 dibagi 60, sama dengan lima. Jadi, sama dengan lima jam 30 menit. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang berhitung, marilah kita bermain estafet bola. Satu, bentuklah kelompok yang terdiri dari empat orang. setelah diberi aba-aba, dimulai anak yang pertama mengiring bola ke arah anak yang kedua. Anak kedua mengiring bola ke arah anak ketiga. Dan seterusnya. Setelah sampai batas akhir, anak keempat segera menendang bola ke gawang. Siapa yang paling cepat itulah pemenangnya. Dalam kalian mengiring bola, ada berbagai cara. Ada yang mengiring bola dengan kaki bagian luar, ada cara mengiring bola dengan kaki bagian dalam, dan ada cara mengiring bola dengan menggunakan punggung kaki. setelah kalian pagi ini sudah belajar tentang proses pembuatan garam, perubahan wujud dari pendat cair menjadi kristal atau padat, dan perubahan wujud dari padat menjadi kristal, yaitu proses pembuatan gulali. juga belajar tentang waktu detik menit dan jam. Dan yang terakhir kita sudah belajar estafet bola. Demikianlah anak-anak semoga kalian semua tetap sehat dan semangat. Dan ingat selesaikan tugas dulu dari bapak dan ibu guru batasi dalam permainan game. mudah-mudahan kalian tetap semangat dan tetap belajar. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!